Yosef Hidayah, suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan ibu dan anak di Subang yakni Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus Subang oleh penyidik Polda Jabar Ia ditangkap bersama dengan ketiga tersangka lainnya di kediamannya di desa Cijeng, kol kecamatan Sarang Panjang, Kabupaten Subang Penyidik dari Direkturat Kriminal Umum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Caga Kabupaten Subang pada Kamis 19 Oktober 2023 malam sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat Prarekonstruksi digelar langsung di tempat kejadian perkara pembunuhan yang menewaskan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu dengan menghadirkan salah seorang tersangka yakni Muhammad Ramdanu alias Danu Dalam prarekonstruksi tersangka Danu terlihat menunjukkan lokasi-lokasi tempat para pelaku mengeksekusi korban Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu di dalam rumah tersebut Dirkerimum Polda Jabar Kombe Surawan mengatakan prarekonstruksi ini dilakukan untuk melihat secara langsung gambaran di TKP Prarekonstruksi yang digelar saat itu berlangsung sekitar setengah jam setelah Danu menunjukkan lokasi mana saja proses pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia itu terjadi Dalam prarekonstruksi tersebut pihak penyidik mengamankan satu buah ember yang digunakan Danu untuk membersihkan TKP setelah terjadi pembunuhan Setelah prarekonstruksi tersangka Danu langsung kembali digiring ke mobil Fortuner Hitam dan langsung meluncur ke arah Jalan Cagak menuju Bandung Dari pantauan tribunjabar.id saat prarekonstruksi berlangsung tak ada seorang pun warga yang menyaksikan Selain kegiatan dilaksanakan malam hari juga sebelumnya tak ada kabar akan ada prarekonstruksi yang dilakukan pihak Polda Jabar Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia